Halo Assalamualaikum, selamat datang di channel levelup.id Di video kali ini kita akan share cara untuk optimize Windows 11 lagi dengan menggunakan Ultimate Windows Tweaker Buat teman-teman pengguna Windows 11 yang merasa Windows 11 berjalan lambat atau lemot Di video kali ini kita akan sharing cara untuk tweak Windows 11 kalian agar bisa lebih ringan dan lebih lancar lagi menggunakan salah satu tools tweaker yang lengkap fiturnya yaitu Ultimate Windows Tweaker Ini merupakan salah satu tools tweak Windows 11 yang lengkap fiturnya mudah digunakan dan size-nya sangat kecil Aplikasi ini dibuat oleh salah satu channel di Youtube juga yaitu The Windows Club Kalau kalian ingin juga channelnya nanti kita sertakan linknya di deskripsi pada video ini guys Dan buat teman-teman yang ingin mencoba aplikasi ini juga kalian tinggal klik link di deskripsi pada video ini Lalu kalian tinggal download aja tools tweakernya dari website resmi The Windows Clubnya guys Tidak usah lama-lama lagi langsung kita akan masuk ke Ultimate Windows Tweakernya guys Buat kalian yang sedang mencari lisensi dari Windows 10 ataupun aplikasi lainnya dengan harga yang cukup terjangkau Kalian bisa coba beli dari cdgover.com Kalian tinggal cari lisensi apa yang ingin kalian beli Misal ingin beli yang Windows 10 Pro tinggal pilih aja yang Windows 10 Pro Setelah itu tinggal pilih buy now dan tinggal sign in menggunakan akun Facebook, Google, Twitch atau akun Youtube kalian Setelah sign in tinggal pilih buy now lagi Lalu masukkan kode kupon disini up20 untuk mendapatkan diskon sebesar 25% Lumayan bisa jadi lebih murah lagi guys Untuk Windows 11 kalian juga bisa masukkan kode kupon up20 untuk mendapatkan diskon lebih besar lagi Selanjutnya tinggal pilih submit order Dan silahkan pilih metode pembayaran yang ingin kalian gunakan Bisa menggunakan Paypal, Visa, Min ataupun menggunakan metode yang lain Setelah kalian selesaikan pembayaran maka nanti kode nya akan digirimkan ke teman-teman Dan untuk melakukan aktifasi Windows kalian tinggal masuk aja ke menu settings Setelah itu pilih sistem dan pilih activation Kemudian disini pilih change Lalu silahkan masukkan produk yang sudah kalian beli tadi Lalu tinggal pilih next-next aja sampai nanti Windows kalian akan aktif selamanya Teman-teman juga bisa cari aplikasi seperti Office atau mungkin aplikasi yang lain di cdgover.com Oke teman-teman sekarang kita sudah masuk di aplikasi Ultimate Windows Tweaker nya Tampilannya seperti ini langsung ada beberapa menu yang bisa kita gunakan disini Mulai dari sistem information kita bisa melihat informasi tentang laptop atau PC kita Seperti versi Windows yang kita gunakan Kemudian ada Windows Experience Index Kemudian disini ada CPU yang kita gunakan juga Dan ada RAM yang ada di laptop atau di PC kita Selanjutnya disini juga ada beberapa menu yang bisa langsung kita akses dengan mudah Mulai dari view Windows Experience Index Kemudian ada juga create restore point Kalau teman-teman ingin tweak Windows kalian Yang pertama pastikan kalian buat restore point Agar kalau kalian ingin kembalikan ke settingan seperti semula Kalian tinggal kembalikan aja ke restore point yang sudah kalian buat Disini kita akan langsung pilih aja create system restore point Setelah itu pilih system atau draft C Dan pastikan pada kolom protection sudah on Kalau masih off silahkan pilih configure Lalu pilih turn on system protection dan setting untuk display usage nya Antara 3 sampai 5% Setelah itu pilih apply dan pilih ok Kemudian pilih lagi local DC atau system Lalu pilih create dan beri nama restore point yang ingin kalian buat Dan pilih create Lalu kita tinggal tunggu aja proses pembuatan restore point nya sampai selesai Setelah selesai tinggal pilih close dan pilih ok Selanjutnya pada menu system information kita juga bisa mengakses system file checker utility di Windows 11 atau Windows 10 dengan mudah Buat yang belum tau tentang system file checker utility ini adalah salah satu fitur di Windows Yang bisa kita gunakan untuk mencari error yang ada di Windows kita Dan kalau ketemu error nya maka akan secara otomatis di repair oleh fitur ini Kita akan coba aja jalankan SFC scanner nya tinggal klik disini Maka secara otomatis SFC scanner nya akan jalan Jadi akan sangat mudah kita tidak perlu buka command prompt dan ketik-ketik secara manual Tinggal kalian klik aja disini Maka SFC scanner nya akan langsung jalan seperti ini guys Setelah proses scanning nya sudah selesai Disini akan ada keterangan Windows Resource Protection Found Corrupt File Artinya di Windows yang kita gunakan ini ada file yang korup Dan sudah berhasil di repair dengan fitur ini Untuk lock nya kalian bisa baca file nya tersimpan disini guys Lalu setelah teman-teman gunakan fitur system file checker utility Ternyata masih belum selesai masalahnya Teman-teman bisa coba gunakan fitur repair Windows system image Untuk repair Windows component store yang ada di laptop atau di PC kalian Dan disini untuk menggunakannya sangat mudah tinggal klik aja Kemudian kita tunggu proses scanning nya dan repairing nya sampai selesai Sebenarnya untuk pembahasan tentang SFC dan juga repair Windows component store Kita sudah pernah bahas di video sebelumnya Kalau teman-teman ingin tonton cek aja link nya kita sertakan di deskripsi pada video ini guys Kemudian disini juga ada menu customization Di dalamnya juga ada banyak menu yang bisa kita gunakan Mulai dari Windows 11 disini teman-teman bisa customize power menu and user menu Teman-teman bisa pilih apa saja menu yang tampil di user menu kalian ini Tinggal kalian centang aja mana yang ingin kalian tampilkan Atau teman-teman bisa hide sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian Selanjutnya disini juga masih ada beberapa tweak lainnya yang bisa kita lakukan Mulai dari use english taskbar transparansi Kemudian misal kita ingin disable Windows Ink workspace tinggal centang disini Lalu misal kita ingin kembalikan konteks menu nya seperti Windows 10 tinggal centang juga disini Dan buat teman-teman yang Windows nya terasa cukup berat Kalian bisa pilih disable transparansi effect Dan untuk menerapkan tweak nya tinggal pilih apply tweaks Maka sekarang tweak yang sudah kita pilih disini akan diterapkan di Windows 11 kita Teman-teman bisa lihat hasilnya taskbar kita sekarang sudah tidak transparan Karena kita disable transparansi effect nya Dan kalau kita klik kanan di desktop Maka sekarang konteks menu nya akan jadi seperti Windows 10 Kalau ingin kembalikan misal taskbar nya jadi transparan lagi Tinggal hilangkan centang disini dan pilih apply tweak lagi Maka sekarang taskbar kita akan jadi transparan lagi seperti ini teman-teman Untuk beberapa menu lainnya silahkan teman-teman baca sendiri disini Dan sesuaikan dengan kebutuhan kalian Lalu disini ada juga menu taskbar Kalau misal kalian ingin tweak taskbar kalian Teman-teman bisa ganti icon size Tapi sayangnya setelah kita coba untuk icon size nya ini tidak work ya Di Windows 11 yang kita gunakan Dan disini teman-teman juga bisa ganti content alignment nya Bisa middle atau di tengah seperti ini Atau teman-teman bisa pilih left Maka start menu dan icon nya akan berada di sebelah kiri Teman-teman juga bisa setting taskbar thumbnail nya Silahkan setting-setting sesuaikan dengan kebutuhan kalian Di file explorer pun juga banyak yang bisa kita tweak Mulai dari show Windows version on desktop Kalau misal teman-teman ingin menampilkan versi Windows kalian di desktop Kita coba centang dan pilih apply Maka akan tampil versi dari Windows yang kita gunakan di desktop Kalau ingin hilangkan lagi tinggal hilangkan centangnya Lalu pilih apply tweaks Disini ada banyak sekali menu tweak di bagian file explorer yang bisa kita gunakan Mulai dari drag and drop in file explorer Lalu disini ada tweak draft letter Tinggal teman-teman baca aja disini dan kalian setting sesuai dengan keinginan kalian Lalu disini kita coba lihat ada menu universal UI Disini teman-teman bisa tweak mulai dari lock screen Kalian bisa disable atau enable lock screen Lalu ada juga menu disk PC dan juga other yang bisa langsung teman-teman baca ya Karena kalau kita jelaskan satu per satu ini akan makan waktu yang sangat lama Karena banyak sekali tweak yang bisa kita lakukan Ini dengan ultimate Windows tweaker versi 5 ini guys Selanjutnya kita masuk ke menu user account Di user account ini kalian bisa tweak mulai dari display last lock on information Kemudian disini kalian bisa disable updating group policy Dan disini teman-teman juga bisa masukkan lock on message Kalian tinggal ketik aja disini Kemudian juga bisa masukkan text message after title Lalu disini teman-teman juga bisa akses user account control tanpa harus masuk ke menu setting Tinggal klik aja disini Dan setting user account control sesuai dengan kebutuhan kalian Kami sarankan biarkan aja default seperti ini agar Windows kalian lebih aman guys Selanjutnya buat teman-teman yang ingin meningkatkan performa Windowsnya Kalian bisa masuk ke menu performance Di performance tweak ini kalian bisa setting Mulai dari waiting time to kill application timeout during shotgun Ini satuannya milisecond silahkan sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian Dan di bagian bawah sini juga ada beberapa tweak yang bisa kita lakukan Seperti disable automatic folder view discovery Kalau kalian tidak tahu fungsinya ini kalian tinggal arahkan aja kursornya ke sini Kemudian di bagian bawah akan ada informasi tentang tweak yang akan kalian lakukan Misal disini kita akan turn off search indexer Kemudian kita tentang juga increase priority of ERK8 Dan agar performa Windowsnya lebih kencang lagi kita akan disable smooth scrolling Setelah itu kita akan disable each step reloading juga Kemudian kalau teman-teman tidak butuh laptop atau PC yang untuk printing Kalian juga bisa disable printer spoolingnya Teman-teman juga bisa setting services secara manual Tinggal klik disini untuk membuka menu service Lalu kalian tinggal disable aja beberapa service yang tidak kalian perlukan Untuk membahasan service apa saja yang bisa kita disable untuk meningkatkan performa Windows kita Kita sudah pernah bahas di video sebelumnya Tonton aja Nanti linknya kita sertakan juga di deskripsi pada video ini guys Selanjutnya disini ada juga menu security and privacy Disini ada primary function Kalian bisa disable beberapa menu yang ada di Windows 11 yang tidak kalian perlukan Termasuk di privacy teman-teman bisa disable telemetry Kemudian disable Windows Update Sharing Dan beberapa menu lainnya Kalian tinggal pilih aja apa yang ingin kalian disable dari sini guys Kemudian disini ada juga menu browser Ini khusus untuk teman-teman yang menggunakan Microsoft Edge ya Kalian bisa setting dimana ingin menyimpan file downloadannya Lalu kalian bisa setting adjust tab preview, show delay dan juga hide delay Setelah itu teman-teman juga bisa hilangkan Bing button and sidebar yang ada di Microsoft Edge Kalau misal kalian terganggu dengan Bing button yang ada di Microsoft Edge Kemudian disini teman-teman juga bisa tweak konteks menu saat kalian klik kanan di desktop Misal kita ingin tambahkan menu setting Tinggal centang di menu setting Setelah itu kalian tinggal pilih apply tweak Kemudian kalau kalian klik kanan di desktop Maka akan ada menu setting disini yang bisa langsung kalian akses Jadi teman-teman tinggal pilih aja menu mana yang ingin kalian tampilkan di konteks menu pada desktop kalian Selanjutnya di additional disini juga ada beberapa menu settingan yang bisa kita lakukan Mulai dari network tweak kemudian ada ultimate windows tweaker option Teman-teman bisa aktifkan automatic start saat windowsnya nyala Tapi kalau kalian tidak ingin aplikasi ini jalan serotomatis Kalian hilangkan aja centangnya disini Kemudian teman-teman juga bisa export hasil settingan atau hasil tweak dengan aplikasi ini Tinggal pilih export Setelah itu misal kita simpan di desktop dan pilih ok Nanti kalau kalian ingin terapkan di laptop atau di pc lainnya Kalian tinggal pilih import dan pilih file settingan windows ultimate tweakernya Yang sudah kalian buat tadi Setelah itu tinggal pilih yes dan pilih apply tweak aja Untuk menerapkan tweak yang sudah kalian setting dengan aplikasi ini guys Kalau kita lihat disini banyak sekali menu yang bisa kita akses dari ultimate windows tweaker ini Walaupun kalau kita lihat disini untuk performance masih terbatas ya Kalau teman-teman ingin mengoptimalkan windows kalian Dan teman-teman bisa tonton video pembahasan tentang tweak sermanual Windows 11 ataupun Windows 10 di video sebelumnya Oke teman-teman jadi itu tadi pembahasan kita tentang ultimate windows tweaker versi 5.1 ini Semoga video ini bermanfaat untuk kalian Jangan lupa like, komen, subscribe dan seberkan video ini ke sosial media kalian Agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya